Peristiwa merah salju jelit 12. Bab 17. Nenek misterius kertas merah pengumuman itu masih merekat di dinding di ujung gang. Waktu Fo'ang So'at menuju ke sana, maka dia pun melihat nenek yang ubanan itu tengah berdiri menghadang di tengah gang sempit itu, sepasang matanya selincah kelinci sedang menatap dirinya dengan diliputi rasa benci. Agaknya nenek ini juga bukan teman karinya. Maaf, sukalah memberi jalan, pinta Fo'ang So'at. Kenapa aku harus memberi jalan aku hendak pulang, kabarnya kau mencela tempatku ini tidak baik, sekarang sudah pindah, kenapa kembali lagi siapa bilang aku sudah pindah aku yang bilang. Siapa yang bilang aku mencela tempat ini terlalu kotor bukan kau mencela tempat ini kotor, tempat inilah yang mencela mu kurang baik, akhirnya Fo'ang So'at tahu dan dapat merabah junturungan kata-kata si nenek, maka sepatah kata pun dia tidak bersuara lagi, memangnya tidak perlu dibicarakan lagi. Buntalanmu sudah kukirim ke toko kelontong di sebelah, sembarang waktu kau boleh pergi mengambilnya, Fo'ang So'at menggut-manggut. Dan uang ini, bolehkah simpan untuk membeli peti matimu sendiri, memangnya dia sudah menggenggam sekeping uang pelak, kini tiba-tiba dia timpukan dengan sekuat tenaganya. Terpaksa Fo'ang So'at harus mengulur tangan menyambuti. Tapi dia batal menangkap uang itu. Karena begitu uang itu melesat terbang dari telapak tangan si nenek, mendadak terpukul balik pula oleh sesuatu benda. Soalnya uang perak itu mendadak melayang turun, sebuah benda memukulnya balik, kalau tidak, umpama jiwa Fo'ang So'at tidak ajal, maka lengannya itu yang harus dipotong menjadi cacat buntung pula. Kini puluhan jarum itu tiba-tiba terpukul balik mengarah ke nenek yang menyambitnya malah. Tak terkira nenek tua renta yang jalannya harus merambat tembok ini, tiba-tiba badannya melenting tinggi ke tengah udara terus bersalto dan lenyap di balik wuhungan. Jejak penyamaran sudah ketahuan, maka dia sudah siap melarikan diri. Siapa tahu seseorang justru sudah menunggunya di atas wuhungan. Entah sejak kapan tahu-tahu Yap Kei sudah melejit naik ke atas wuhungan rumah pula, dia sedang berdiri menggedong kedua tangannya, tersenyum mengawasi si nenek yang coba melarikan diri ini. Seketika berubah air muka si nenek, sepasang biji matanya yang jelilatan licin menampilkan rasa ketakutan. Matanya tidak buta, sudah tentu dia cukup tahu lah Yap Kei bukan seorang yang gampang diingusi dan dihadapi. Nenek, siapa Yap Kei tertawa, bagaimana kau berubah menjadi begini muda nenek itu tertawa kering dua kali, Katanya, bukan menjadi muda, yang benar tulangku jadi ringan, begitu melihatkah si ganteng ini tulangku lantas berubah menjadi ringan sekali. Kabarnya bila orang tua menghirup darah orang, usianya bisa menjadi muda kembali. Kau ingin supaya aku menghirup darahmu bukankah tadi kau sudah menghirup darah loh loh san nenek itu menyeringai iblis? Katanya, kakek tua bangka itu darahnya terlalu banyak mengandung alkohol, lebih baik kalau minum darahmu saja, di mana tangannya terayun, dari dalam lengan bajunya tiba-tiba terbang keluar dua utas benang pelak, bagai ular beracun yang nganas tahu. Tahu menjerat leher Yap Kei senjata yang digunakan amat aneh dan jarang terlihat, keji dan jahat lagi. Tapi seakan-akan Yap Kei justru seorang ahli dalam menghadapi berbagai alat senjata yang serba keji dan jahat ini. Entah bagaimana dia bergerak, tiba-tiba badannya berkisar, seperti merogoh keluar sesuatu benda kehitam-hitaman dari lengan bajunya. Ting, seketika dua utas benang perak itu lenyap tak berbekas. Jari-jari tangan si nenek yang kaku dan runcing laksana cakar burung itu seketika kaku mengejang. Yap Kei kembali menggendong kedua tangannya, berdiri di tempat semula dengan tersenyum simpul, katanya, kau masih punya mainan apa lagi, kenapa tidak kau keluarkan seluruhnya, biar aku berkenalan dengan kelihayanmu. Menatapnya lekat-lekat nenek itu berkata dengan suara serat, kau, siapakah kau sebenarnya aku siap, bernama Yap Kei, sahutnya tertawa, Yap berarti daun pohon, Kei atau Kaisim berarti riang gembira. Sayang sekali bila hatiku riang, maka kau pasti takkan bisa gembira, tanpa bicara lagi, tiba-tiba nenek ini mengejut kaki, badannya melejit ke tengah angkasa terus bersalto ke belakang sejauh 3-4 tombak. Siapa tahu baru saja badannya meluncur turun dan tancap kaki, tahu-tahu dilihatnya Yap Kei sudah berdiri di depannya dengan tersenyum sambil menggendong tangan, senyum tawanya itu laksana seekor rese kecil. Nenek ini menghela nafas, serunya, bagus, ginkang yang hebat bukan ginkang yang bagus, cuma tulangku yang lebih ringan, si nenek tertawa getir, katanya, agaknya tulangmu memang jauh lebih ringan dari punyaku, belum lagi ucapannya ini selesai dikatakan, jari-jari tangannya yang bagai cakar burung itu tiba-tiba merangsek empat jurus ke arah Yap Kei. Jurus permainannya ini juga teramat aneh, ganas dan culas. Tapi Yap Kei justru seorang ahli dalam menghadapi berbagai serangan keji dan culas. Bukan saja gerak permainannya tidak aneh dan luar biasa, juga tidak seperti orang mau selapan. Cuma amat cepat, begitu cepatnya sehingga orang sulit membayangkan gerakannya. Baru saja kedua tangan si nenek bergerak, seketika dia merasakan sesuatu benda tahu-tahu menggaris pada urat nadinya, selanjutnya kedua tangannya itu lantas menjuntai turun lemas lunglai, tak mampu bergerak lagi. Yap Kei tetap berdiri di tempatnya dengan menggendong tangan, seolah-olah tidak pernah bergerak dan tidak terjadi apa-apa, senyum tawanya lebih riang dari tadi. Namun harus disayangkan bila hatinya sedang riang, maka orang lain justru tak bisa bergembira. Si nenek menarik napas panjang, katanya, Aku pun tidak kenal kau, kenapa kau harus bermusuhan dengan aku siapa bilang aku hendak bermusuhan dengan kau memangnya apa kehendakmu tidak lain hanya ingin mentraktir kau minum arak saja. Nenek ini melengak, mentraktir minum arak biasanya jarang aku sudi mentraktir orang minum arak. Jangan kasih asyakan kesempatan baik ini, si nenek mengertap gigi, katanya, kemana minumnya sudah tentu di warung siau piatli, di sana aku boleh teken bontangan fo'ang so'at masih menggenggam goloknya dengan kencang. Dia tetap berdiri di tempatnya semula dengan gaya tetap tak berubah, bergeming pun tidak. Tapi kulit mukanya yang pucat kini sudah membara saking bergejolak sanubarinya. Si nenek melompat turun dari wungan rumah, menundukkan kepala, pelan-pelan lewat di samping orang. Melirik pun fo'ang so'at tidak kepadanya, tiba-tiba dia berseru, tunggu maka nenek itu lantas berhenti menunggu, agaknya dia berubah begitu mendengar kata-katanya. Aku sudah pernah membunuh orang, kata fo'ang so'at. Si nenek mendengarkan. Tak jadi soal bagiku untuk membunuh lebih banyak satu jiwa, tangan si nenek sudah gemetar. Yakki sudah beranjak mendatangi, katanya dengan tersenyum, membunuh orang seperti orang minum arak, hanya tegukan pertama yang sulit tertelan. Kalau kau sudah menghabiskan cangkir pertama, berapa cangkir pula akan kau habiskan sudah tidak menjadi halangan, cuma, cuma bagaimana tanya fo'ang so'at. Membunuh orang seperti orang minum arak, kalau terlalu banyak kau minum, kau akan ketagihan dan jadi tuman, sambil mengawasi fo'ang so'at. Dia tertawa, katanya lebih lanjut, lebih baik jangan kau tuman melakukan hal-hal seperti itu. Aku tidak ingin membunuhmu, kau hendak membunuh dia semula. Aku hanya membunuh dua macam orang, sekarang terpaksa bertambah semacam lagi. Macam bagaimana orang yang ingin membunuhku, yapke manggut-manggut, tadi dia ingin membunuhmu, sekarang kau hendak membunuhnya, memangnya suatu hal yang adil. Kau minggir, aku boleh minggir, tapi kau tak boleh membunuhnya. Tahu tidak kenapa karena dia toh tidak betul-betul ingin membunuhmu, fo'ang so'at mendelik kepadanya, kulit mukanya yang pucat seolah-olah menjadi bening. Lama juga baru dia berkata dengan tegas, sebetulnya kau ini siapa yang terangka sendiri tahu aku ini orang apa, kenapa justru kau tanyakan hal ini kepadaku? Aku ingin tahu lebih jelas, karena aku masih berhutang sesuatu kepadamu. Kau hutang apa kepadaku? Hutang jiwa kepadamu. Mendadak fo'ang so'at putar tubuh, katanya lebih lanjut dengan kalem, cepat atau lambat aku harus membuat perhitungan kepadamu, sembarang waktu kau pun boleh minta kepadaku, kemudian kaki kirinya melangkah, kaki kanan lantas diseret ke depan. Langkah kakinya sekarang kelihatan jauh lebih berat. Tiba-tiba Yakke merasa bayangan punggung orang mirip benar dengan Siau Piatli, kelihatan sama-sama kesepian, sebatang kara pula. Malah kemungkinan keadaannya jauh lebih mengenaskan, karena dia hanya punya satu pilihan untuk menempuh arahnya. Arah yang selama nyatakan berpaling kembali. Ada arak di atas meja. Yakke menuang secangkir penuh untuk Siau Piatli, lalu menuang pula secangkir yang lain untuk si nenek, katanya tertawa, bagaimana tempat ini lumayan, araknya baik juga, kalau begitu kau harus berterima kasih kepadaku. Berterima kasih kepadamu kalau bukan aku, masakah kau bisa berada di sini minum arak, kenapa tidak bisa? Yakke tertawa, katanya, tempat ini adalah dunia laki-laki, toan yang ciam toh popo meski seorang tokoh kosen bulim yang menggetarkan dunia, tapi dia adalah seorang perempuan, nenek itu berkedip-kedip mata, katanya menegas, aku ini toh popo begitu melihat loh-lohsan tersambil toan yang ciam, aku lantas teringat kepadamu, pandangan yang tajam, puji si nenek sambil menghela nafas. Tapi aku tiada maksud untuk menuntut balas kematiannya, kau tidak bermaksud karena orang yang benar-benar ingin membunuh loh-lohsan bukan kau. Kalau tidak, oh, kenapa aku hanya ingin bertanya kepadamu, kenapa kau membunuh orang demi kepentingan ban betong, jadi orang yang betul-betul mau membunuh loh-lohsan adalah ban betong cu, tentunya rekaanku tidak akan meleset, jadi kau berpendapat bahwa aku membunuhnya untuk ban betong cu, yakke manggut-manggut, kata si nenek, karena pada waktu itu aku pun berada di sana, dan lagi aku ini seorang nenek, maka aku ini pasti adalah Toh Popo, nenek si Toh. Memangnya pengertian ini gampang diselami, tentunya Toh Popo tidak mungkin seorang laki-laki, sudah tentu bukan, mendadak nenek ini tertawa, tawanya amat aneh. Kau kira hal ini amat menggelikan, hanya satu saja yang menggelikan, satu yang mana aku ini bukan Toh Popo, kau bukan menjadi Toh Popo, memang tiada jelatnya, sayang sekali aku ini adalah seorang laki-laki tulen, keruan yakke melenggong. Si nenek yang disangkanya Toh Popo ini ternyata memang benar seorang laki-laki. Dari mukanya dia mencopot sebuah kedok muka yang amat hidup dan bagus sekali buatannya, lalu pelan-pelan dia menanggalkan pakaian luarnya dan berdiri tegak. Nenek yang semula sudah renta dan terbungkuk-bungkuk kini berubah jadi laki-laki pertengahan umur yang bertubuh kurus kering, siapapun akan tahu bila orang ini adalah laki-laki tulen. Baru sekarang Yapke tiba-tiba sadar bahwa pandangan matanya hakikatnya tidak setajam dan seahli seperti yang pernah diabayangkan sendiri. Kata orang itu dengan tersenyum, apa perlu kau memeriksa ku lagi, apa benar aku ini sebetulnya laki-laki atau perempuan? Yapke laleng-geleng kepala, katanya dengan apa boleh buat, tak usahlah, Toh Popo tentunya tidak mungkin adalah seorang laki-laki sudah tentu bukan, kalau begitu jadi aku ini terang bukan Toh Popo seperti yang kau sangka, ya, kau memang bukan, jadi kematian loh-lohsan pun bukan karena aku yang membunuhnya, terpaksa Yapke harus mengakui ucapan orang, karena siapapun tahu bahwa Tohan yang ciam adalah senjata rahasia tunggal milik Toh Popo. Berkata pula laki-laki itu, aku pun tidak benar-benar ingin membunuh Fo'ang So'at. Kembali Yapke harus mengakui pula, karena sampai sekarang kenyataan Fo'ang So'at masih sedar bugar. Orang itu menarik napas panjang, diangkatnya cangkir yang penuh arak, ditenggaknya habis, katanya tertawa, memang arak bagus, setelah menghabiskan secangkir arak, dia berdiri terus beranjak pergi. Kembali terpancarasa mencemooh dan hina pada sorot metus Yau Piatli, katanya tersenyum, lain kali harap sukalah datang pula, orang itu tertawa, ujarnya, sudah tentu aku pasti datang, kabarnya di sini orang boleh teken bon, apalagi beberapa petak rumah bobroku itu tak ada yang menyewanya, Yapke tiba-tiba berseru memanggil, sebunjun, laki-laki itu segera berpaling. Semula mukanya masih dihiasi senyuman, tapi begitu dia berpaling, air mukanya seketika berubah. Kini dan tiap ke yang tersenyum senang, memang dikalah hatinya riang, orang lain justru kebalikannya. Agaknya laki-laki itu ingin tertawa pula, sayang sekali kulit daging bukannya seperti sudah kaku. Kata Yapke tersenyum, kalau arak ini memang bagus, kenapa sebun siang sing tidak mencicipinya lagi beberapa cangkir pula, laki-laki itu berdiri menjublek di tempatnya mengawasi dirinya sekian lama, katanya kemudian setelah menghela nafas, sekarang tentunya aku tidak perlu lagi bertanya kepadamu siapa kau sebenarnya, ya, memang tidak perlu, tapi aku ingin tanya kau, kau ini sebenarnya apakah manusia Yapke tertawa lebar. Kembali dia yakin akan pandangan matanya yang tajam, ternyata memang tidak sejelek seperti yang sudah dia bayangkan. Katanya sambil tertawa, murid-murid kesayangan Jian Bin Jin Mo ternyata memang berkepandayan silat yang aneh dan ganas, begitu pula ilmu tata riasnya, sebetulnya aku takkan bisa melihat penyamaranmu, sebonjun menghela nafas, katanya, sekarang kau sudah melihat kenyataan, toh belum terlambat juga, sudah tentu toh Popo pasti bukan seorang perempuan, tak mungkin pula menjelma jadi seorang nenek tulen, kalau tidak, orang lain masakah tidak bisa menebaknya dengan jitu ya, masuk akal, lalu siapakah dia sebenarnya siyaupiatli tiba-tiba tertawa, katanya tawar, kemungkinan kau, kemungkinan pula aku. Mungkin juga memang, Yapke termenung pula, tiba-tiba dia berjingkrak, serunya keras, aku tahu sekarang, pasti dia itulah toh Popo adanya, sebonjun menghela nafas pula, Gumamnya, sayang sekali baru sekarang kau paham, mungkin sudah terlambat, pelan-pelan Fo'ang So'at menghampiri terus masuk ke dalam toko kelontong. Selamanya belum pernah dia masuk ke dalam toko kelontong ini, memang selama hidupnya belum pernah dia masuk ke toko kelontong di mana saja. Memangnya dia sebenarnya bukan hidup di dunia yang fana ini, dia memiliki kehidupan dunianya sendiri. Dalam dunianya itu hanya ada dendam, dendam sekali lagi dendam, tiada lainnya. Lima HOU sedang mendekam di atas meja kasirnya, kembali dia sedang mendekam di atas meja kasirnya, kembali dia sedang mengantuk, seolah-olah sudah lama dia tidak pernah tidur nyenyak. Fo'ang So'at langsung menghampiri, dengan gagang goloknya dia mengetok meja. Lima HOU berjingkrak kaget dan sadar dari kantuknya, seketika dia melihat golok hitam di tangan Fo'ang So'at. Gagang dan sarung golok sama-sama hitam legam, tapi apakah tajam goloknya masih berlepotan darah? Keruan pucat pia selebar muka lima HOU, teriaknya ketakutan, kau, apa yang kau inginkan? Aku ingin minta kembali buntalanku, buntalanmu, Oh, ya, disini memang dititipi sebuah buntalan, baru sekarang dia merasa lega, tersipu-sipu dia membuka laci serta mengangsurkan sebuah buntalan kain. Sudah tentu Fo'ang So'at hanya menerimanya dengan sebelah tangan. Sementara tangan yang lain masih kencang memegangi goloknya. Kongsun To'an sudah ajal oleh golok ini, siapa lagi yang bakal menjadi korban kedua? Mungkin dia sendiri pun tidak tahu. Pelan-pelan dia membalik badan, tiba-tiba dilihatnya setumpukan telur di atas keranjang yang dijajakan, tanyanya tiba-tiba, apa telur itu dijual kau ingin beli Fo'ang So'at manggut-manggut? Mendadak dia sadar, lapar ternyata rasanya begitu menyiksa, suatu siksaan yang merupakan tekanan berat, lebih berat dari kobaran rasa dendamnya. Sesaat lima HOU mengawasinya, lalu geleng-geleng kepala, sahutnya, tidak, telur itu tak ku jual kepadamu. Fo'ang So'at sudah tahu, semua pintu di dalam kota ini seolah-olah sudah tertutup rapat di hadapannya, demikian pula pintu toko kelontong ini. Jika dia berkukuh dan berkeras hendak membelinya, sudah tentu tiada seorang pun yang bisa merintanginya. Tapi dia bukan laki-laki macam begitu. Sasaran utama untuk melampiaskan rasa marah hatinya jelas bukan kepada seorang nenek, juga bukan kepada tau ke toko kelontong ini. Sinar bulan sudah guram, hembusan angin malam sudah terasa dingin. Memangnya tiada sesuatu tempat lagi bagi dirinya disini? Dengan kencang dia cekal goloknya, mencekal buntalannya, memangnya dia sudah biasa hidup di dalam alam dunia yang lain. Bagaimanapun sikap dan kelakuan orang-orang di dunia ini terhadapnya, dia tetap acuh-ta'acuh, dia tidak peduli kepada mereka. Taknyana 5HOU justru menambahkan pula, telur ini tidak ku jual kepadamu, karena telur ini mentah, tentunya kau tidak makan telur mentah. Fo'ang So'at menghentikan langkah, berdiri di tempatnya. Di belakang ada tungku, dalam tungku ada api, bukan saja bisa menggoreng telur, juga bisa menghangatkan arak, demikian 5HOU menambahkan. Berapa yang kau inginkan? Tanya Fo'ang So'at berpaling. 5HOU tertawa, ternyata Kongcu memang gampang mengerti, bolehlah dihitung 12 tahil saja, 12 tahil untuk sekali makan, sungguh tarif mahal yang menggorok leher pembelinya. Tapi betapapun banyak kau memiliki uang perak juga tidak akan bisa mengisi perut, lapar justru merupakan siksaan yang tak tertahankan. 5HOU sedang menggoreng telur. Nasi goreng telur. Araknya sudah dihangatkan, masih terdapat semangkuk kecil acar dan kacang. Kacang dan acar ini gratis, arak pun boleh kau minum sepuasmu, silakan berapa banyak kau habiskan, tapi setetes arak pun Fo'ang So'at tidak meminumnya. Karena begitu dia minum pasti mabuk, sekarang bukan saatnya minum arak. 5HOU mengantar sepiring nasi goreng telur ke atas meja, melihat arak dalam cangkirnya pula katanya dengan mengunjuk tawa, toh ayah, anggap arak ini kurang enak arak ini baik, umpama tidak baik, bolehlah minum barang seteguk dua teguk untuk melepaskan lelah meringankan tekanan hati, Fo'ang So'at sudah mulai makan. Sedikitpun dia tidak takut bila nasi goreng itu beracun. Care untuk memberdakan apakah di dalam sesuatu makanan ada di campur racun ada 36 macam banyaknya, paling tidak dia paham 20 macam di antaranya. Soalnya bila dia sendiri tidak ingin melakukan sesuatu, tiada seorang pun yang kuasa memaksanya. Sudah tentu 5HOU bukan laki-laki yang suka memaksa orang melakukan keinginan dirinya. Kalau Fo'ang So'at tidak mau minum, maka dia sendiri yang akan menenggaknya sampai habis. Seteko arak yang dihangatkan tadi sekaligus dia tenggak habis, katanya tertawa getir, bicara menurut isi hati, aku sering menjadi heran, kenapa sebanyak ini orang di dunia yang suka minum arak, arak sebetulnya jauh lebih sukar diminum dari obat racun. Engkau tidak suka minum arak tanya Fo'ang So'at. Sebetulnya aku tidak pandai minum, sekarang juga aku sudah hampir mabuk, memang dia hampir mabuk, bukan saja kulit mukanya sudah merah legam, biji matanya pun sudah membara. Fo'ang So'at mengerut kening, tanyanya, tidak bisa minum, kenapa harus minum arak ini sudah kupanasi, kalau tidak kuminum, besok akan rusak, maka kau rela diri sendiri jatuh mabuk, siapapun bila dia ingin membuka toko kelontong, maka dia harus mempelajari satu hal, hal apa lebih baik diri sendiri yang rugi, jangan sekali-kali kau menyianyikan barang yang dijajakan, sampai di sini lima hao menghela nafas, katanya labi lanjut, maka laki-laki yang tidak becus macamku ini saja yang rela membuka toko kelontong. Bukan saja tidak bisa mempersunting seorang istri, seorang teman pun dia tidak punya, pelan-pelan Fo'ang So'at sedang melalap nasi gorengnya, tiba-tiba dia menghela nafas ringan, katanya, kau salah, beluk, lima hao u jatuh terduduk di sampingnya, katanya, dalam hal apa aku salah, hanya ada semacam orang di dunia ini yang tidak punya kawan, orang macam apa dia macam diriku ini, kepala Fo'ang So'at terangkat, seolah sedang menatap ke tempat jauh, seolah-olah kelihatan hambar kesepian. Selamanya dia tidak punya teman, kelak mungkin takkan punya untuk selamanya. Jiwa raganya seolah-olah sudah dia persembahkan demi dendam kesumat, dendam sakit hati yang takkan terlampias dan terbuka untuk selamanya. Tapi dalam relung hatinya yang paling dalam, kenapa justru mengharap persahabatan yang simpatik? Dengan biji matanya yang membara lima hao u mengawasinya, tanyanya tiba-tiba, Yap Kongcu itu masakah bukan temanmu? Bukan, Sahut Fo'ang So'at bingin. Tapi agaknya dia memandangkah sebagai teman karibnya itulah karena dia mempunyai ciri, punya ciri orang yang memandang diriku sebagai teman, otaknya pasti ada cirinya, kalau begitu aku ini juga ada cirinya, ujar lima hao u. Kau karena sekarang ini aku juga hendak bersahabat dengan kau, begitu mengoceh, lidahnya seolah-olah menjadi besar, memang cepat benar dia jatuh mabuk. Fo'ang So'at tiba-tiba meletakkan sumpit, katanya dingin, nasi gorengmu ini memang tidak jelek rasanya, tanpa berpaling kepada lima hao u, pelan-pelan dia berdiri memutar badan, karena dia tidak ingin orang melihat mimik mukanya. Tapi lima hao u justru masih mengawasinya, mengawasi punggungnya. Tampak punda orang sudah mulai mengkeret, agaknya perasaan hatinya tidak tenang. Tiba-tiba terpancar cahaya aneh dari kedua biji metal lima hao, pelan-pelan dia mengulurkan tangan, seperti hendak menepuk pundaknya. Tepat pada saat itulah, sekonyong-konyong selarik sinar dingin berkelebat. Sebatang pisau tau-tau sudah menancap di atas punggung tangannya. Bab 18. Pisau terbang penyelamat nyawa pisau sepanjang 3 dim 7 mili. Pisau terbang. Begitu melihat pisau ini, selebar muka lima hao u seketika berkerut-kerut mengejang. Lalu orangnya pun roboh, seolah disambar petir yang tak berbersuara. Waktu dia roboh itulah sesuatu benda kebetulan terjatuh ke atas meja terlepas dari genggaman tangannya. Sigap sekali Fo'ang So'at tiba-tiba membalik badan, maka dia pun melihat Yap Ke. Dengan tersenyum Yap Ke tengah melangkah masuk. Dia tidak membawa pisau. Fo'ang So'at menatapnya, lalu mengawasi lima hao u yang menggeletak di atas lantai, bentaknya bengis, apa yang kau lakukan Yap Ke mandah tertawa saja diperlakukan secara kasar. Selalu dia suka tertawa untuk menjawab pertanyaan yang tidak perlu dia jawab. Fo'ang So'at memang tidak perlu bertanya lagi, kini dia pun sudah melihat tiga batang jarum di atas meja. Jarum yang mengkilap hijau keputihan. Jarum inilah yang terjatuh dari jari-jari tangan lima hao u. Jika pisau itu tidak bertindak tepat pada waktunya, mungkin sekarang Fo'ang So'at sudah mirip loh-loh sandrebah di tanah tanpa bernyawa lagi. Apakah juragan toko kelontong yang biasanya bekerja secara sembrono ini adalah toh popo yang berhati kejam bertangan gapah itu? Lama sekali Fo'ang So'at menggenggam kencang goloknya, waktu dia mengangkat kepala, dilihatnya Yap Keh tengah tersenyum kepadanya mendadak Fo'ang So'at berkata dingin, bagaimana kau tahu lah aku tidak akan bisa meluputkan diri dari bokongannya aku tidak tahu, sahut Lap Keh. Kenapa selalu kau berusaha menolong aku? Siapa bilang aku menolong kau lalu untuk apa? Kau kemari tidak lebih aku hanya menyambitkan pisau mengarah punggung tangan orang ini, tangan miliknya, pisau milikku, dengan kau tiada sanggut pautnya, terbungkam mulut Fo'ang So'at. Pelan-pelan Yap Keh maju menghampiri, menghirut napas dalam-dalam, lalu katanya dengan tersenyum, agaknya nasi goreng ini memang lezat sekali, wangi memenuhi selera, hektometer, Fo'ang So'at mengeram. Arak ini agaknya juga baik mutunya, sayang sekali sudah habis, baru saja Fo'ang So'at hendak buka suara, tiba-tiba Yap Keh sudah tertawa pula, katanya, pisauku itu cukup tidak untuk menukar arak seharga seketip orang yang rebah di lantai diam saja tak bergerak, tiada ada yang menjawab. Kalau tidak cukup, selai Fo'ang So'at, kau harus mengganti goloku ini, tetap tiada orang yang bersuara atau menjawab. Sambil menghela napas Yap Keh berjongkok menepuk punda orang, katanya, Toh po'o aku sudah mengenalimu, buat apa kau? Suaranya mendadak terputus, romen mukanya seketika menunjukkan keheranan dan terkejut, orang yang dia robohkan ini ternyata untuk selama nyatakan bangun lagi. Kulit daging muka orang ini sudah mengkeret seperti karat yang kedinginan, kaki tangan pun sudah dingin kaku. Pisau masih menancap di punggung tangannya. Mengawasi muka itu, lalu mengawasi pisau itu pula, berkata Fo'ang So'at, Pisau mu beracun tidak? Sahut Lap Keh. Kalau tidak beracun bagaimana orang ini bisa mampu? Usianya agak terlalu tua, orang tua biasanya memang tak tahan kaget, maksudmu dia mampu selantaran kaget dan ketakutan punggung tangan bukan tempat vital, pisau ku terang tidak beracun, Katamu dia ini adalah To'an yang ciam Toh Popo Kalau bukut To'a, ulat tak bertulang, bisa menjadi nenek, kenapa loh Popo tidak boleh menjadi laki-laki ya? Aku pun tahu, orang macam apa sebenarnya Toh Popo itu, memangnya kau harus tahu. Fo'ang So'at tiba-tiba tertawa dingin, katanya, orang seperti dia, masakah bakal mati ketakutan hanya oleh sebilah pisau sekecil itu tapi kenyataan dia sudah mati sebetulnya pisau macam apakah itu? Yap ke mandah tertawa. Seperti biasa dia senang tertawa untuk menjawab pertanyaan yang tak perlu dia jawab. Batang pisau ini tipis dan tajam luar biasa, memancarkan sinar kehijauan yang berkilauan. Waktu dia mengawasi pisau ini, sorot matanya pun memancarkan cahaya. Lama sudah baru dia bersuara kalem, bagaimanapun juga, tidak bisa tidak kau harus mengakui bahwa kenyataan inilah sebatang pisau, lama juga Fo'ang So'at menepukur, katanya pelan-pelan kemudian, sungguh tak nyana kau pun ahli menggunakan pisau, Yapke tertawa pula. Selama ini belum pernah aku melihat kau membawa pisau, memangnya pisauku tidak untuk dipertontonkan kepada orang, terpaksa Fo'ang So'at mengakui. Mungkin hanya pisau yang tidak kelihatan saja baru merupakan pisau yang paling menakutkan, tiada pisau yang tidak kelihatan di dunia ini, jengek Fo'ang So'at. Dengan memicing Yapke mengawasi pisau di tangannya, katanya kalem, mungkin kau bisa melihatnya, tapi bila kau benar-benar sudah melihatnya, mungkin saat itu sudah terlambat, pisau yang dapat membuat orang mati ketakutan, biasanya memang sebilah pisau yang tak kelihatan. Karena begitu kau dapat melihatnya, segalanya sudah terlambat. Tau-tau pisau itu sudah tak terlihat lagi. Mendadak pisau di tangannya Yapke itu sudah lenyap, seperti dia pandai main sulap saja. Fo'ang So'at tertunduk, mengawasi golok di tangannya, sorot matanya menampilkan perasaan yang aneh sekali. Akhirnya dia paham apa yang dimaksud oleh Yapke. Kongsun To'an pun belum pernah melihat goloknya itu. Yang terlihat oleh Kongsun To'an hanyalah gagang golok dan sarung goloknya. Yapke berkata tawar, orang yang gampang terlihat oleh orang, sulit untuk dia membunuh orang, Fo'ang So'at sedang mendengarkan. Pelan-pelan Yapke melanjutkan, maka orang yang tahu Kero menggunakan pisau, maka dia pun tahu Kero bagaimana dia harus menyimpan pisaunya. Pelan-pelan Fo'ang So'at menghela nafas, seperti menggumam dia berkata, sayang sekali hal ini sulit dilaksanakan, ya, memang sulit, jauh lebih sulit daripada kau menggunakannya, agaknya kau sudah paham, aku sudah paham, sahut Fo'ang So'at sambil langkat kepala mengawasi Yapke. Tawa Yapke hangat dan simpatik. Tiba-tiba Fo'ang So'at menarik muka pula, katanya dingin, oleh karena itu aku pun berharap kau memahami satu hal-hal apa selanjutnya. Jangan kau datang berusaha menolongku, jalanlah menuju ketujuanmu, aku akan pergi ke arahku sendiri, bahwasannya kita tidak punya hubungan apa-apa, umpama kau mampus di hadapanku. Aku pun takkan menolongmu. Kita bukan teman-bukan, ya, aku pun mengertilah, kalau begitu sekarang juga silakan kau tempuh ke arahmu sendiri dan kau, kau tidak mau keluar. Kenapa aku harus keluar? Ada orang sedang menunggumu di luar, siapa seorang nenek yang bukan nenek? Untuk apa dia menunggu aku? Supaya kau ke sana bertanya, kenapa dia hendak membokong kau? Seketika bersinar biji Matu Fo'ang So'at, segera dia beranjak keluar dengan langkah lebar. Bahwasannya dia tidak perlu tergesa-gesa keluar, karena betapapun lamanya orang di luar itu harus menunggu, dia toh tidak pernah gugup dan gelisah. Orang yang sudah mati selama nyatakan gelisah. Perayawakan sebunjun memang sedang-sedang saja, kini sudah meringkuk seperti terenggiling. Mereka berada di pojokan belakang punggung lemari, biji matanya melotot keluar, seolah-olah membawa perasaan gusar dan ketakutan sebelum ajalnya. Siapakah yang membunuhnya? Agaknya dia sendiri tidak menduga bila orang itu akan datang membunuhnya. Sebuah berbaja telak sekali tembus di hulu hatinya, darah yang mengalir dari lukanya masih belum lagi membeku kering. Sekelilingnya tidak kelihatan bayangan seorang pun. Kini tidaklah saatnya orang-orang makan malam, memang biasanya jarang orang berlalu-lalang di jalan raya pada saat-saat seperti ini. Fo'ang So'at berdiri di sana, badannya pun sudah kaku, setelah dia mendengar langkah Yap Kei yang mendatangi, baru dia bertanya dengan suara berat, Katamu orang-orang inikah bukut coa sebunjun berselang lama? Yap Kei baru menghela nafas. Dengan ogah-ogahan dia mengiakan. Aku pun tahu orang macam apa dia sebenarnya, memang pantas kau mengetahuinya, tanpa memberi perlawanan dia pun tidak berteriak, tahu-tahu sudah mampus terbunuh, memangnya ini serangan telak yang mematikan, tak banyak orang yang mampu membunuhnya dengan Kei ini, banyak sekali, banyak sekali siapapun boleh saja membunuhnya, karena dia hakikatnya sudah tidak punya daya untuk melawan, kenapa aku khawatir dia tidak sudi menunggumu, maka sebelumnya sudah kutotok Hiat Con Ya Yap Kei tertawa getir, sambungnya, meski banyak orang yang bisa membunuh dia, namun yang benar-benar ingin membunuhnya hanya seorang saja, siapa? Seorang yang khawatir kau dapat mengompas keterangannya, kenapa dia hendak membunuhku? Siapa pula yang menyuruh dia membunuhku, inikah rahasianya? Tidak salah, Fo'ang So'at tiba-tiba tertawa dingin, lalu putar badan tinggal pergi. Kemana kau akan ku tempuh jalanku sendiri, kenapa tidak kau tuju arah jalanmu sendiri tanpa berpaling pelan-pelan dan menyusuri jalan raya yang panjang ini? Jalan raya ini sunyi lengang, lampion merah di atas pintu sempit itu sudah menyala. Kebetulan segulung angin deras menghembus datang, kertas yang ditempelkan pada dinding di luar gang sempit itu seketika tertiup lepas dan terbang entah kemana. Angin terasa dingin, malam sudah tiba, apakah musim rontok pun bakal tiba? Angin dingin, hawa sedikit panas, tapi dalam ruang hangat segar seperti hawa di musim semi. Memang bagi pandangan kaum pria, tempat ini seolah-olah sepanjang tahun adalah musim semi. Meja-meja di pojokan sana sudah diruduki beberapa orang yang sibuk menghabiskan arak masing-masing, malam belum larut, namun mereka sudah terpengaruh oleh air kata-kata. Baru saja Ayapki duduk, Siopiatli sudah mendorong cangkir arak kepadanya, katanya dengan tersenyum, jangan lupa kau pernah berjanji hendak mentraktir aku minum, cangkir itu sudah diisi penuh harak. Ayapki tertawa, ujarnya, jangan lupa kau berjanji aku boleh tekan bon di sini, siapapun yang pernah berjanji sesuatu kepadamu, agaknya sulit juga untuk melupakannya, memangnya sukar, maka boleh sesuka dan sepuasmu kau minum di sini. Ayapki tertawa lebar, cangkir diangkat terus di tenggaknya habis, kepalanya berpaling matanya menjelajah, katanya, hari ini tamu yang datang tidak sedikit jumlahnya, Siopiatli manggut-manggut, ujarnya, asal lampion merah menyala, segera orang bakal masuk kemari, maka aku curiga apakah seharian mereka sudah menunggunya lebih dulu di luar pintu, tempat seperti ini memang rada aneh, setiap orang yang pernah berkunjung dua-tiga kali, lekas sekali dia sudah akan tuman. Jika tidak kemari meski hanya untuk duduk dan berputar-putar saja, agaknya mereka tidak bisa tidur, sekarang juga aku sudah tuman, hari ini aku datang tiga kali, maka aku menyukai kau, oleh karena itu kau memperbolahkan aku tekan bon di sini, Siopiatli tergelak-gelak. Orang yang duduk di pojokan sana berpaling kemari dengan pandangan keheranan. Paling tidak mereka sudah ratusan kali datang ke tempat ini, namun belum pernah mereka melihat juragan dari sarang hiburan sebatang kara dan cacat ini tertawa sedemikian riangnya. Tapi lekas sekali Siopiatli sudah menghentikan tawanya, katanya, apa benar lima HOU adalah toh popo yap kemanggut-manggut. Aku masih belum mengerti, care bagaimana kau bisa mengetahuinya, aku tidak tahu, hakikatnya apapun aku tidak tahu. Jadi hanya tebakanmu saja, aku hanya merasa sedikit heran, kenapa sebunjun menyuruh Fouang Soat mengambil buntalannya di toko kelontong itu hanya satu saja alasannya, waktu aku sampai di sana, ternyata dia mengundang Fouang Soat untuk makan di luar, itu tidak mengherankan, justru mengherankan, ujar yak ke. Sekarang setiap penduduk kota ini sudah tahu bahwa Fouang Soat adalah musuh besar ban beton, orang dengan watak dan perangai seperti lima HOU, masakah dia berani berdosa terhadap ban betong benar, seharusnya dia bisa menolak atau tidak berani menyimpan buntalan itu, tapi dia justru menyimpannya, maka dia pasti mempunyai suatu maksud tertentu, maka aku baru merasa pasti dia itulah toh popo, tebakanmu tidak meleset, untung aku tidak salah tebak, kenapa karena dia sudah mati lebih dulu karena ketakutan, siopiatli melenggong, tidak kau kira bukan tanya yap ke. siopiatli menghela nafas, tanyanya, lalu sebunjun dia pun sudah ajal, diangkatnya cangkirarak di depannya pelan-pelan. siopiatli menenggaknya pelan-pelan, katanya dingin, agaknya hatimu memang tidak lemah, yap ke menatapnya bulat-bulat, katanya tawar, sekarang agaknya kau sudah menyesal karena memberi peluang kepadaku untuk tekan bon, aku hanya heran, orang-orang seperti mereka bagaimana bisa datang dan berada di tempat seperti ini, malah begitu datang lantas menetap di sini lidah mau pergi, mungkin mereka sedang menghindari kejaran musuh atau mungkin pula musuh besar mereka adalah fo'ang so'at, tapi waktu mereka datang kemari, fo'ang so'at masih seorang bocah kecil, lalu kenapa mereka hendak membunuh fo'ang so'at ujar yap ke? tidak seharusnya kau bunuh mereka, karena hanya mereka saja yang patut mengajukan pertanyaan itu kepadamu, memang mereka mati terlalu cepat dan belum saat ajalnya, namun, namun bagaimana si Yau Piatli menegas tiba-tiba yap ke tertawa pula, ujarnya, jangan kau lupa bahwa manusia mati ada kalanya pun bisa berbicara, apa yang mereka katakan sekarang belum bicara, karena aku belum sempat bertanya pada mereka, kenapa tidak segera kau tanya? kalau aku tidak tergesa-gesa, tentu mereka pun tetap sabar, Si Yau Piatli tertawa pula, katanya tersenyum sambil menatap yap kei, kau ini memang seorang yang aneh sekali, sama anehnya dengan semopan, lebih aneh lagi, sampai di sini kaptah-katanya, mendadak terdengar suara ribut-ribut, di antara suara ribut-ribut terdengar orang berteriak, api, kebakaran, lekas tolong kebakaran, kobaran jago merah amat besar, yang terbakar ternyata adalah toko kelontong 5HOU, asal kebakaran ternyata dari gubuk papan di bagian belakang itu, sekejap saja seluruh toko kelontong itu sudah terjelat begitu cepat, api menjalar sampai tak bisa dikuasai lagi, umpama orang ingin menonton kebakaran dari seberang juga tidak mungkin lagi, karena bangunan ruang-rumah sepanjang jalan raya yang berhimpitan ini semuanya terbuat dari papan kayu, dalam sekejap seluruh penduduk jalan raya ini menjadi ribut dan sibuk, berbagai barang yang dapat dibuat wadah air sudah diboyong keluar, cahaya api menerangi muka siau piatli, raut mukanya yang pucat kelihatan merah dan menguning di timpa sinar api, katanya setelah menegpekur, agaknya api mulai menjilat dari gubuk di belakang yang menjadi dapur itu, yapke manggut-manggut, waktu kau keluar, apakah kau lupa memadamkan api bahwasannya waktu itu belum saatnya menyalakan lampu, apakah tungkunya tidak ada sisa api tungku milik setiap keluarga selalu ada apinya, jadi kau berpendapat ada orang yang sengaja melepas api membakar rumah itu, seharusnya aku ingat ada orang akan membakar rumah itu, ujar yapke tertawa, kenapa yapke tertawa aneh, ujarnya, karena mayat yang sudah terbakar hangus, selamanya dia akan betul tidak bisa bicara lagi, tiba-tiba dia merebut sebuah humber di tangan orang yang baru saja lewat di depannya, dengan gigih dia ikut bekerja menolong memadamkan api, lekas sekali siau piatli sudah tidak melihat lagi bayangannya, namun sorot matanya masih kelihatan banyak dirundung persoalan dan hati pun masgul, tiba-tiba datang seseorang secara diam-diam ke dekatnya, lalu bertanya dengan lirih, apa yang sedang kau pikirkan siau piatli tidak berpaling, sahutnya kalem, baru saja aku memperoleh suatu pelajaran, pelajaran apa tanya orang itu, kalau kau ingin seseorang bungkam dan tak bicara lagi, sesudah kau bunuh harus kau bakar sekalian, banyak sekali orang yang sibuk berusaha memadamkan kebakaran ini, sayang sekali sumber airnya yang tiada, untung belum lama berselang baru saja hujan, rumah-rumah penduduk tidak seluruhnya kering 100%, walau kobaran api tidak segera bisa dipadamkan, tapi merambatnya yang sedikit terhalang, Yapke berjubel di antara orang banyak yang banting tulang menolong kebakaran, namun sepasang matanya setajam matulang jelalatan ke setiap penjuru, menjelajai raut muka setiap orang yang dilihatnya, soalnya orang yang melepas api biasanya pura-pura ikut berusaha menolong kebakaran, mungkin lantaran supaya tiada orang yang mencurigai dirinya, atau mungkin dia ingin menikmati jerih payah orang-orang yang bekerja mati-matian memadamkan api, sekaligus menikmati hasil karyanya dengan melepas api tadi. Sudah tentu ini merupakan sifat atau sikap kejam dan tidak berpedi kemanusiaan, tapi orang yang melepas api itu memangnya bukan mustahil memiliki jiwa yang eksentrik dan kejam? Cuma sayang sulit sekali dapat melihat jiwa orang-orang seperti ini dari lahir ya dan tingkah laku orang ini. Baru saja Yap K. merasa rada kecewa, tiba-tiba terasa ada seseorang tengah menarik lengan bajunya dengan keras dari belakang. Begitu dia berpaling, dilihatnya orang itu sudah berpaling ke arah lain dan sebat sekali sudah mendesak keluar dari gerombolan orang banyak. Itulah seorang yang mengenakan topi beludru dan berpakaian jubah hijau. Sudah tentu Yap K. tidak kalah gesitnya ikut mendesak keluar dari kerumunan orang banyak. Setelah berada di luar, yang terlihat juga cuma bayangan punggung orang baju hijau ini.